Waktu itu juga ngeliatin kondisi kontur tanahnya kan, kontur tanahnya kan tanah pegunungan miring begitu, jadi jarak tanamnya ya pendek ada 5 meter, setelah sekarang saya udah sedikit tahu ilmu baru mulai dijarangin 8 meter, miniman 7,5 meter. Kita dengan ketinggian di DPL 700-800 meter ini cocoknya masyarakat. Kalau bawa disini saya sering tambah sulam-tambah sulam berapa kali sampai 3 kali itu juga gak pernah tumbuh bagus. Terima kasih telah menonton! Halo sahabat mutiara kembali lagi di jelajah tani. Pada jelajah tani kali ini saya akan mengajak sahabat mutiara ke salah satu kebun yang ada di Jawa Barat. Sebelum dilakukan pemukukan, kita akan melakukan pemangkasan di pohon durian. Seperti apa kegiatan yang ada di kebun duriannya? Yuk simak videonya! Nah sahabat mutiara, nama kebunnya yaitu kebun durian Marno. Dan kali ini kita akan sapa ownernya. Yuk kita sapa! Selamat sore pak! Selamat sore pak! Nah sahabat mutiara, jadi beliau adalah Pak Haji Margono. Jadi beliau adalah owner dari kebun disini ya pak? Iya pak! Nah pak, saya mau tanya-tanya tentang kebun durian yang ada disini ya? Iya. Kebun duriannya saya lihat luas sekali pak! Alhamdulillah! 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 Ini umur pohon duriannya berapa tahun ini pak? Saya tanamkan secara bertahap ini pak. Oh bertahap pak? Jadi umurnya berbeda-beda. Pertama saya tanam itu dari akhir tahun 2019. Tahun 2019? Iya sekarang keempat ya. Itu udah empat, mau jalan lima tahun ini. Betul, betul. Terus saya nanam berikutnya tahun ke-2, tahun ke-3, begitu. Makanya umurnya berbeda-beda. Beragam ya pak? Beragam ya pak? Iya. Nah untuk di lokasi ini, yang saya tunjukin ini, November besok udah empat tahun. Oh ini empat tahun pak? Empat tahun. Nah jadi ini sahabat mutiara, pohon yang ada di belakang ini sudah berumur empat tahun. Empat tahun. Berarti bapak ini sudah panen buah durian ya pak? Saya baru panen tahun kemarin aja ini. Kemarin berarti di bulan Desember ya, Desember sampai Februari. Baru sekali itu aja, dan waktu itu belum berbuah semua, baru belajar. Alhamdulillah baru belajar. Berarti kebunnya ini sudah ada tanda-tanda, sudah mau diprogram pembungan ya pak? Betul. Bapak kan kemarin sudah mulai panen nih, itu durian apa pak yang sudah dipanen buahnya? Ada dua macam, durian bawor dan musangking. Kita tanam beberapa varietas, bawor dan musangking, ada duri hitam, sama super tembaga. Oh berarti itu varietas-varietas yang unggul ya pak? Terus ada sedikit namlung. Namlung juga ada pak? Namlung ada, tapi sedikit. Paling juga cuma 10 pohon. Hanya coba-coba aja. Buat koleksi ya pak? Koleksi ya, biar ada variasi sedikit. Nah, ini dari sekian banyak pohon itu, varietas mana nanti pak yang paling adaptif di kebun bapak? Setelah saya coba tanam sekian tahun itu, kita akan selalu lihat perkembangannya dari pohon-pohon tersebut. Dari 5 macam yang tadi saya sebutin ya. Ternyata dengan ketinggian di DPL 700-800 meter ini, cocoknya musangking. Musangking pak? Duri hitam, dan super tembaga. Super tembaga, itu dilihat seperti apa pak pohonnya? Dilihat dari perkembangan batang, daun, ranting-ranting yang tumbuh dibandingkan dengan bawor. Kalau bawor di sini, saya sering tambah sulam-tambah sulam berapa kali, sampai 3 kali itu juga nggak pernah tumbuh bagus. Jadi saya punya kesimpulan, tempat saya ini, tanah saya ini, dengan DPL sekian ini, cocoknya di musangking. Dan 3 jenis masing-masing tadi itu. Dan itu super tembaga. Yang tadinya saya ragukan, super tembaga itu katanya memang asal-usulnya kan dari bangka ya. Yang datarannya rendah, panas, dan jenis tanahnya juga tanah, ya tanah mengandung banyak timah katanya di sana. Saya coba tanam di sini, Alhamdulillah malah cocok dengan ketinggalan sekian. Totalnya ada 1.250 pohon. Wah, seribu lebih pak? Seribu lebih, Alhamdulillah. Itu di luasan berapa luas pak? Kurang lebih 6,5 hektare. Saya lihat ini pak, antar kanopi kan beberapa pohon itu udah mulai bertumpuk ya pak. Sebenarnya bapak menanam durian di sini itu dengan jarak tanam berapa pak? Untuk penanaman pertama, kan saya belum punya ilmunya. Hanya asal tanam lah waktu itu. Paling pendek malah di sini 5 meter. Yang 5 meter pak? Karena waktu itu juga ngeliatin kondisi kontur tanahnya kan. Kontur tanahnya kan, panah kegunungan, miring, begitu. Jadi, jarak tanamnya ya pendek ada 5 meter. Setelah sekarang saya udah sedikit tahu ilmu, baru mulai dijarahin 8 meter. Miniman 7,5 meter. Lihat situasi konturnya. Betul, karena di sini konturnya... Miring, terap-terap. Iya, betul. Bertrap-terap kan? Di sini kebanyakan bapak varietas apa berarti pak? Lebih banyak musangkin. Lebih banyak musangkin. Lebih banyak musangkin. Kemarin yang berbuah juga musangkin. Lebih banyak musangkin. Waktu itu musangkin banyak sekali yang berkembang, yang berbunga. Bawar hanya beberapa. Tapi memang yang jadinya musangkin. Walaupun belum banyak. Betul. Belum banyak. Berarti si kebun sudah menunjukkan pengen dirawat dan pengen dibungakan ya pak? Rasanya seperti itu. Kemudian saya lihat nih pak. Di belakang saya kan ini pokoknya sudah terlihat jarang ya? Kemudian yang tadi di sebelah sana ada yang rimbun. Berarti ada perlakuan apa nih pak? Sebelum program pembungaan. Ya jadi kita selalu ada perawatan-perawatan khusus. Termasuk kita ada penjarangan batang. Pembentukan batang. Atau istilahnya pruning. Kalau yang tadi kita lihat di sana itu belum di pruning. Belum di kasih perlakuan ya? Belum ada perlakuan. Nah karena sekarang kan sudah mau masuk bulan Juni sampai September kan sudah mulai ada pembungan ya. Nah saat inilah kita mulai ada pruning. Kita kasih contoh seperti ini. Nah ini kita sudah mulai penjarangan batang atau pembentukan batang. Yang tadinya rimbun sekali. Sekarang sudah mulai dipotong-potong. Ini fungsinya banyak sekali untuk menghasilkan buah yang baik. Dengan adanya pruning seperti ini matahari kan bisa masuk. Tidak ada kelembaban di dalam. Terus hama-hama pun tidak betah di dalam. Betul ya jamur tidak berkembang. Tidak ada jamur berkembang di dalam. Jadi kelihatan sekali pohon-pohon yang masih rimbun. Pasti di dalamnya banyak sekali hama-hama itu. Ada penyakit juga senang ya Pak? Iya senang berkumpul di tempat yang rimbun. Kalau sekarang dengan adanya matahari insya Allah semua penyakit di dalam semuanya akan hilang. Tapi tidak sayang Pak cabangnya di pangkas-pangkas. Waktu itu ya sempat merasa sayang ya. Tapi ya memang SOP-nya, cara peralatan prosedurnya harus seperti itu ya. Kita ikutin aja lah sama ahlinya. Agar budidaya durian yang kita lakukan itu memberikan hasil yang optimal ya Pak? Tujuan kita seperti itu. Apalagi dengan ada pemangkasan juga Pak, pemberian unsur hara itu kita bisa fokus ke batang-batang yang produktif ya Pak? Iya betul. Jadi cabang-cabang yang tidak produktif kan cuma memakan nutrisi. Memakan nutrisi. Sedangkan dia tidak menghasilkan ya Pak? Tidak menghasilkan poros pupuk, poros penyemprotan. Betul. Banyak sekali lah kegunaan fungsi dari pruning ini. Makanya bagi petani-petani durian yang masih sayang-sayang untuk motong, pruning. Silahkan aja coba aja pruning supaya menghasilkan pohon yang baik. Jangan takut, jangan sayang-sayang ya Pak? Jangan takut, jangan sayang-sayang. Kemudian untuk pemupukannya Pak, sampai tanaman berumur sekitar 4 tahun sekarang, Bapak menggunakan pupuk apa saja Pak? Iya. Saya mulai awal tanam pakai beberapa pupuk. Antara lain pupuk NPK Mutiara ditambah dengan pupuk yang lain. Ada pohe kambing, ada kabur dolongit, sama pupuk yang lain. Nah itu mulai masa tanam sampai masa... Menjelang generatif ya Pak? Jadi semua saya pakai begitu. Jadi saya pakai Mutiara itu. Kenapa pakai Mutiara? Setelah saya coba amati ya memang lihat dari perkembangannya. Nah sekarang kan kita udah mulai memasuki masa generatif nih. Mulai masa pembuahan. Nah saya sekarang udah rubah lagi. Ikut pemakaian pakai Mutiara grower. Nah Mutiara grower juga nanti per fasenya kita ikutin. Dari produk-produk Mutiara apa. Nanti saya mengikutin ahli pertanian yang saya ikutin aja. Mereka nanti yang mau memimpin kita ikutin fase-fase dari mulai pembungaan. Fase mulai ada keluar bakal buah. Sampai nanti jadi buah. Itu kan ada fase-fase perawatan. Ada fase-fase pemakaian pupuk. Nah pupuknya juga nanti berbeda-beda. Karena di saat-saat itu kan kita perlu sangat diperhatikan sekali ya. Perhatikan dalam perawatan dan pemakaian pupuk. Jangan sampai salah pakai pupuk gitu. Juga jangan sampai salah pasca panen. Jangan sampai pasca panen pohon rusak. Harus ada rekrafi ya. Ada rekrafi lagi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai jumpa. Terima kasih.